Di top siang, kita ke kota Jaipura. Wali kota Jaipura Benur Tomimano meminta kepada pimpinan di seluruh satuan perangkat kerja daerah atau SKPD kota Jaipura untuk menyalurkan pembayaran gaji pegawai lewat rekening Bank Papua. Hal tersebut ditegaskan wali kota usai menandatangani kontrak kerjasama antara pemerintah kota bersama Bank Papua. Menurutnya, jika ada pimpinan SKPD yang masih kedapatan menggunakan pola lama yaitu penyaluran gaji lewat bendahara, maka kemungkinan besar akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan dana atau pencurian. SKPD di pemerintah kota Jaipura, sistem pekerjanya langsung di tempat lain tidak bisa ambil di pembayaran terdekat di kota Jaipura. Bagi yang belum, saya minta segera. Ada beberapa paginya saya belum, saya akan mempercayai. Saya tidak benarkan, nanti bendahara ambil raja. Kita lihat kan ada yang bendahara memberi gaji di pemerintah kota Jaipura, di tengah jalan, ban kempes, uang hilang. Alasan macam-macam. Ada bendahara ambil uang di ban, bawa ke kantor, ditahan 2-3 hari perubaya. Kita tinggal kegiatannya. Dan pada hari ini kita melakukan janji yang keras sama MU, menurut orang Papua. Terkait hal itu, ia meminta agar seluruh SKPD yang ada di jajaran pemerintah kota Jaipura bisa melakukan pembayaran gaji lewat rekening Bank Papua. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat 2 SKPD yang masih melakukan penyaluran gaji secara manual. Untuk itu, ia berharap kepada SKPD yang masih membayar dengan cara manual agar segera mengurusnya dalam waktu dekat. Orlian Celeba, Top TV.